Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nanda dari kelas 11 elektronika industri 1 Pada kesempatan ini saya akan membuat rangkaian traffic light menggunakan CX program Pertama-tama kita buka file Kemudian kita pencet new Kemudian kita ubah traffic therapy-nya menjadi CP1E sesuai trainer yang kita gunakan Kemudian pada rangkaian ini kita masukkan NO dengan nilai 001 eh sorry 00 kita beri nama start kemudian kita masukkan NC dengan nilai 0.01 kemudian kita masukkan alamat dengan 10.00 kita beri nama rely masukkan output kembali oke kemudian kita masukkan safe folding di rang di rang selanjutnya kita membuat alamat yang sama seperti di atas ini untuk lampu merah kemudian kita beri T001 oke kemudian kita masukkan lampu merah dengan kode output dengan kodenya 100.01 oke lampu merah kemudian untuk lampu kuningnya kita buat di rang bawahnya kita masukkan lagi NC nya dengan alamat T001 oke kemudian kita masukkan lagi T002 kemudian kita masuk untuk lampu kuning dengan nilai 100.02 selanjutnya dengan kode output lampu kuning kemudian di rang ketiga kita masukkan NC kembali seperti yang di atas T002 oke lakukan hal yang sama T003 dan ini yang terakhir lampu hijau 100.03 oke sorry salah kita ulang untuk lampu hijau 100.03 oke kemudian kita untuk membuat timernya 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 ini sesuai soal yang sudah diberikan itu menggunakan timer yang berbeda-beda kita buat NO nya 110.00 kemudian kita buat NC nya T003 agar dia hidupnya ngulang terulang kemudian kita masukkan timernya kita ketik time enter kemudian kita masukkan 001 kemudian kita masukkan timernya NO 25 detik nanti kemudian kita sambungkan jarang selanjutnya sama seperti yang timer di atas kita buat T 001 001 oke kemudian langsung kita masuk ke timer kita ketik time agar dia hidup bergantian kita beri nomor yang berbeda-beda 002 kemudian ini 50 detik kemudian kita sambung jika sudah sama halnya seperti yang dibawa kita buat seperti itu juga T002 kemudian kita masukkan nilai timer kembali time 003 003 dengan detik 25 kemudian kita sambung di rang di rang selanjutnya di rang terakhir ini menggunakan 4 timer kita buat T003 enter kemudian kita beri timer agar dia hidupnya berulang otomatis 004 kemudian kita sambung nah jika sudah semuanya kita buat apabila sudah pas tidak ada kesalahan kita bisa bisa meng menghidupkannya menggunakan simulasi online kita pencet nah jika sudah kita masukkan di start 1 bisa dilihat itu hidupnya bergantian dengan detik-detik yang sudah ditentukan bisa dilihat sekian video dari saya apabila ada salah mohon dimaafkan wabillahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati